Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman bonsai, jumpa lagi bersama saya saya JJ di channel JJ Bonsai, jalan-jalan bonsai oke sobat bonsai kali ini kita akan mengupdate perkembangan daripada bahan-bahan bonsai, anting putri yang kita program di pot kurang lebih mungkin sekitar satu tahunan bahan-bahan ini sobat bonsai dulu kita program langsung di atas pot setelah kita angkat dari lahan ground, kita nolkan dan kita program langsung di pot ini dan sobat bonsai bahan-bahan yang disini ini kita program ukuran small dan mame nanti akan kita ulas juga perawatan-perawatannya seperti apa dan kemudian untuk media yang cocok kita program untuk kita program di atas pot itu apa saja untuk anting-anting putri di daerah sini makanya kemarin sempat beberapa kali kita uji coba ya kita lakukan pergantian media oke sobat bonsai langsung saja ikuti dan simak terus videonya oke sobat bonsai ini salah satu bahan yang kita program disini ya nah sobat bonsai kalau sobat bonsai mengikuti perjalanan daripada bahan bonsai ini ya sebelumnya dulu ini kita program itu ada 4 mata tunas ya ada 4 mata tunas jadi disini ada tangan kemudian disini juga ada tangannya ya nah tapi sekarang kita ubah dia menjadi 2 mata tunas saja ya sebenarnya tidak apa ya tidak cerita-merta kita ubah ya dari yang 4 mata tunas kita ubah jadi 2 mata tunas saja yang kita pakai tidak ya karena memang untuk tunas ini sendiri sobat bonsai kemarin itu busuk karena mungkin medianya terlalu lembab kemudian lokasinya ini juga untuk sinar mataharinya dia tidak terlalu full ya dari pagi sampai sore jadi mungkin dia terlalu lembab medianya terlalu lembab jadi dia terserang jamur ya kemarin sebelumnya jadi ini kemarin kering kering jadi kita potong kita tunggu kira-kira nanti akan tumbuh tunas lagi atau tidak ternyata dia tidak tumbuh tunas dia tidak tumbuh tunas jadi mau tidak mau kita buang ya untuk tangan di kanan kirinya kita buang dan kita program sekarang menjadi 2 mata tunas saja jadi seperti ini ya ini untuk tangan pertama dia sudah pecah 1, 2 kemudian ini naik ke sini ini terusannya tangan kedua kemudian back di belakang itu juga sudah ada nah ini tinggal kita tunggu proses pengelosan saja ya sobat bonsai oke kita lihat bahan yang lain nah ini ya ini juga ya sobat bonsai ini kemarin disini sobat bonsai ini banyak yang apa ya yang terserang jamur ya kemarin ya kemudian ada pembusukan di akar karena seperti yang saya bilang tadi untuk medianya dia terlalu lembab karena cuaca disini juga berubah-ubah ya kalau dia panas terik sekali kalau dia kondisinya dia curah hujannya tinggi dia sangat lembab ya jadi kita kemarin kesusahan juga ya kita ya karena medianya kita harus menyesuaikan dengan cuaca kalau di kondisi ketika terik benar-benar terik kalau kita menggunakan hanya menggunakan pasir malang saja itu cepat banget keringnya sobat bonsai ya sehari itu bisa dua kali nyiramnya jadi kemarin kita pakai campuran yang pertama itu kalau di musim hujan kita pakai di musim apa di musim panas kita kemarin menggunakan pasir malang kita campur dengan kokopit dan kotoran sapi ya kemarin ya tapi ternyata ya itu ya sobat bonsai ya setelah kita amati ternyata dia terlalu lembab ya ketika di cuaca yang curah hujannya tinggi nah jadi sekarang sobat bonsai untuk medianya sendiri ya sobat bonsai untuk media sekarang setelah beberapa kali kita lakukan uji coba ternyata ada campuran yang pas ya untuk kita terapkan di lokasi saya ini ya untuk media ini sobat bonsai kita menggunakan pasir malang saya campur dengan kompos saya campur dengan kompos perbandingannya itu 50-50 ya 50 kompos dan 50 pasir malang pasir malang halus jadi untuk di musim penghujan dia cocok untuk di musim panas terik dia juga cocok sobat bonsai jadi setelah kita lakukan pergantian media untuk pertumbuhannya dia sangat pesat sekali jadi kemarin dia stuck sobat bonsai dia stuck tapi setelah menggunakan media dengan campuran yang ini pertumbuhannya dia sangat pesat sangat pesat sekali ini juga untuk bahan ini sendiri ini sudah kita lakukan press ini bahan mame pendek banget bahan mame oke nah untuk mungkin untuk ini kemarin cabang sebenarnya si cabang kemudian saya potong tubuh tunasnya dia disini ya ada tubuh 2 tapi kalau kalau kita lihat ini terlalu pendek cabangnya jadi nanti akan saya buat ini menjadi terusan cabang saja ya makanya ini saya loss saya besarkan saya buat terusan cabang nanti untuk lidahnya ya dan ini nanti untuk pecahan anak cabangnya ini anak cabang pertama kemudian disini dia ada 2 mata tunas ya mungkin nanti saya potong disini ini untuk anak cabang dan yang disebelah sini nanti untuk terusan lidahnya nanti ke sana nah ini sobat bonsai dengan menggunakan media yang baru untuk pertumbuhannya dia sangat bagus pertumbuhannya dia sangat bagus ini kita potong sekitar 3 minggu sekitar 3 minggu untuk tunasnya dia sudah panjang dan subur sekali nah ini juga ya sobat saya ini nanti small kita program small untuk tangan pertama sudah kita cutting dan sudah disini ada muncul 2 cabang mungkin nanti akan sebagai terusan terusan cabang ini cabang kedua nanti kita loss lagi ya disengaja kemarin kita potong karena kita mau ngejar yang satu ini ya supaya dia juga up pertumbuhannya jadi sekitar sementara kita potong dulu ini supaya yang ini kita up juga terusannya kemudian ada bagnya ini bag juga kita bisa ambil dari tangan pertama untuk mengisi dimensi di belakang untuk akarnya akar kalau kata orang itu akar andong oke dan satu ini sementara saya ini juga ini salah satu bahan kesukaan saya nih untuk bahan ini sendiri kita program kurang lebih sekitar 9 bulan di atas spot ini untuk pertumbuhannya dia memang sangat subur 9 bulan kita dapatkan ini cabang-cabang ini ya 9 bulan di atas spot nanti nanti sebentar lagi setelah ini agak sedikit menutup lagi menutup sedikit lagi nanti akan kita press kita press ini juga akan kita press untuk tangan keduanya nanti ya kita akan mainkan kita disini ini nanti mame ya mame bahannya besar tapi bogel oke dan satu lagi ini sobat bangsa ya satu lagi ini bahan ini juga kemarin sempat mati ya untuk cabang terusannya ini ya karena memang yang tadi untuk medianya dia terlalu lembab jadi ada pembusukan akar kemudian cabang terusan yang ini dia kemarin mati kering jadi saya potong press dan alhamdulillah ada tumbuh ya ada tumbuh tunas di samping bekas potongannya itu nah dan sekarang untuk pertumbuhannya setelah kita kita lakukan proses penggantian media nih subur ya untuk tangan pertamanya dia sudah kita press sudah ada pecah ini ya ada pecah disini ada anak cabang kemudian ada anak cabang juga ini nanti kita buat terusan cabangnya anak cabang dan ini nanti kita bikin panjang lidahnya panjang sana nah yang ini kita press dulu oke nanti ini setelah dia gak menutup ya sampai kesinilah ya seperti ini baru nanti untuk terusannya ini akan kita potong kita press nanti disini kita press disini harapannya nanti akan tumbuh tunas-tunas baru ya tangan keduanya untuk back terusan jadi kita tunggu untuk luka ini dia menutup dulu ya menutup juga tidak harus menutup sempurna tapi kira-kira nanti untuk besaran daripada terusannya ini memang sudah cukup seperti ini sebesar ini nanti akan kita press nah support bonsai jadi selain media tadi yang harus kita perhatikan ya yang harus kita sesuaikan dengan lingkungan dan juga dengan cuaca kita juga harus melakukan program perawatan ya harus melakukan perawatan secara rutin juga ya untuk bahan-bahan ini juga support bonsai kita lakukan penyemprotan ya dengan menggunakan atonik itu satu minggu sekali ya jadi rutin saya semprot dengan menggunakan atonik dan untuk proses penyiramannya ini saya lakukan satu hari itu satu kali support bonsai jadi di sore hari atau di malam hari ya untuk di pagi hari sampai dengan siang hari sore harinya kita biarkan saja dia terkena panas cahaya matahari dan untuk proses mempumpukan support bonsai itu juga perlu kita perhatikan karena biasanya teman-teman itu ada dua teknik ya yang dilakukan ya yang pertama itu dengan menaburnya di atas media dan ada juga teman-teman yang melakukannya itu di dalam media ya di dalam media ataupun di bawah akar nah tentunya itu juga akan memberikan efek dan hasil yang berbeda ya sebetulnya saya jadi pengalaman saya setelah saya lakukan pengamatan untuk proses yang ditabur di atas itu dia akan apa ya efek untuk pertumbuhannya dia tidak akan signifikan sebetulnya saya kenapa saya bilang seperti itu karena untuk pupuk yang kita tabur di atas itu itu akan ada yang menguap juga ya jadi tidak semuanya dia terserap oleh tanaman lain halnya jika kita lakukan proses pemupukan itu di bawah media sebetulnya saya di dalam media jadi dia akan langsung terserap oleh media dan langsung akan diserap juga oleh tanaman itu sendiri sebetulnya saya dan pertumbuhannya dia juga akan jauh lebih maksimal karena memang untuk bahan-bahan disini sebetulnya saya ini satu tahun setengah saya program di atas pot satu tahun sebelumnya itu saya proses pemupukan itu saya letakkan di atasnya saja saya tabur di atas dengan porsi yang sama jika saya lakukan proses pemupukan yang saya letakkan di bawah media itu untuk pertumbuhannya dia kurang kurang efektif selama satu tahun sebelumnya itu kurang efektif dan setelah enam bulan enam bulan belakangan saya lakukan proses pemupukan itu saya gali sebetulnya jadi walaupun saya tidak melakukan proses penggantian media ini saya angkat dulu untuk untuk media ini saya angkat saya letakkan di bawah-bawah akarnya karena memang kalau antik putri ini akarnya dia banyak yang ke permukaan permukaan media seperti ini nah kita letakkan di bawah-bawah akarnya kita masukkan beberapa titik sekeliling pohon ini dengan porsi yang sama jika kita taburkan tadi nah untuk pertumbuhannya dia jauh lebih maksimal sebuah bonsai kita lihat memang jauh lebih maksimal oke sebuah bonsai mungkin sekian dulu ya untuk pertumbuhan kita kali ini sekali lagi sebuah bonsai ini bukan bermaksud untuk menggurui tapi saya hanya berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan selama saya melakukan program bahan-bahan bonsai antik putri ini oke sebuah bonsai sekali lagi terima kasih buat sebuah bonsai di rumah yang telah menyimak terus channel Gigi Bonsai Jalan-Jalan Bonsai salam hormat dari saya dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati